Jadi, Bu, saya mau nyampaikan. Kalau kita agamanya benar Islam, yakin kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allah bilang, Tahu kita, Allah maha menyimpan rezeki, maha menjamin rezeki, rezeki sudah pasti, tidak akan pernah takut sama kompetitor. Inilah orang beriman. Tak pernah buka Al-Quran. Sibuk dengar apa kata orang yang ngajar-ngajar, tak jelas. Nanti kompetitor akan merusak bisnis anda. Eh, kalau Allah maha kasih rezeki, walaupun kau tak jalankan bisnismu, mungkin sesuai dengan apa yang dia mahu, tapi kalau memang sudah jatahmu, rezekimu, pasti dapat. Percaya tak? Percaya tak? Saya ngalami bekali-kali, berulang-ulang. Ibu tengok muka kayak saya ini, coba tengok. Sudah tengok muka saya ini? Tiga kali gagal nikah. Tapi sekarang saya punya pantun. Ayo ikut saya. Dulu jualan paku. Sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku. Sekarang tinggal penyesalan. Kata siapa? Kata saya lah. Mantan saya itu tak ada nyesal. Tapi saya ngibur-ngibur diri. Ya, besak-besakkan hati. Jomlo-jomlo itu biar tak ada patah semangat. Sudah saya bilang dah tipsnya. Kita berdiri di pintu belakang. Itu mau nikah sama aku, enggak mau? Minggir. Nikah sama aku. Gitu. Muka kayak saya ini, ya tiga kali gagal nikah. Tapi Alhamdulillah Allah kasih saya rezeki yang pas, rezeki yang tepat. Itulah bunda Uung yang hanya jadi istri saya. Karena itu yang mau sama saya cuma itu. Alhamdulillah. Saya minta sama Allah supaya dicukupkan rezekinya. Alhamdulillah punya anak dua. Saya kan dua laki-laki, dua perempuan. Eh kan betul saya ngomong dua. Dua laki-laki, dua perempuan. Alhamdulillah. Jadi bu, pagi ini saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu semuanya. Jangan pernah takut rezekimu enggak akan pernah dimakan oleh orang lain. Orang-orang yang punya mental ketakutan, gelisah, bimbang, enggak punya iman sama Allah. Rezeki itu udah pasti dijamin sama Allah. Apa yang masuk ke mulut kita, apa yang akan terjadi sama kita. Duit. Uang. Apapun lah namanya. Itu hanya bagian kecil dari rezeki. Ibu kalau mau berdoa sama Allah, Ya Allah, aku minta dan aku perlu rezeki. Jangan takut. Masalahnya hari ini, orang-orang itu, dia lebih takut sama rezeki yang sudah pasti. Padahal rezeki sudah dijamin sama Allah. Ayo ikut saya. Rezeki sudah pasti. Mati beriman. Tidak ada jaminan. Berpikir bagaimana mencari hidup yang baik. Mobil harus bagus. Motor harus bagus. Jam tangan harus keren. Ini, itu, ini, itu. Macam orang gila. Cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk ngilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Kemana kok, boy? Ngilangkan stres loh. Healing, healing, kata anak sekarang. Habis itu? Hilang. Habis healing apa? Hilang. Apa cerita? Kerja di kota besar. Beli villa di kampung. Yang punya rumah, kirim duit tiap bulan. Kirim duit tiap bulan. Si ujang pembantunya. Pak, listrik habis. Transfer. Pak, apa? Kolam renang kotor. Kirim. Yang berenang si ujang sama si asep. Yang katanya bos majikan kerja di kota. Mana majikannya? Si asepnya berenang. Makan, tidur. Betua, betua. Mana yang pintar, mana yang bodoh. Mana bos, mana anak buah. Yang mana bosnya? Si asep lah. Sama si ujang. Tak ada duit, dia tinggal telpon ya. Bos, habis nih bos, kata dia. Listrik mau mati nih, kata dia. Yang bosnya pontang-panting, tulang diperas-peras, keringat di banting-banting. Coba bilang? Sianes si bos. Betul gak? Hah? Dia punya rumah, sebulan sekali pun belum tentu ngerasakan rumah yang di puncak tuh. Eh, tersebut pula. Eh, si ujang sama asep, sepanjang bulan datang dari kampung, gak bawa apa-apa. Betul gak ya? Fakta atau mitos yang saya sebut nih? Habis itu karena ketakutan, ya kan? Nama, sertifikat itu dibalik nama, pakai nama si ujang sama si asep. Kata si asep. Enak ya kata si asep. Kerja sama orang gila nih, kata dia. Apa? Aku tak beli, tapi pakai nama aku, kata dia. Katanya bos, tapi tiap bulan kirim dia ke aku. Siapa yang bos nih, kata si asep. Asep mah pintar. Si ujang mah pintar. Bawa deh istrinya, nyaman kita tinggal. Pak, saya mah rindu sama orang tua, sama istri saya pak. Udah sep kata bosnya, bawa aja istri kamu. Ah, ayo sayang kita pindah, kita ke vila, kita hiling-hiling. Oh, tiap bulan bikin anak si asep tuh. Malah beranak terus. Bos kerja. Siapa yang pintar nih? Eh, saya tanya sama antum, yang saya ceritakan nih, fakta atau mitos? Nah, betua si asep tuh. Apa kerja kau sep? Kata orang tuunya di kampung. Apa kerja mu sep? Ya, pakai bahasa Inggris mah, kata dia. Apa? Office boy. Oh, bagus kerja mu nak, kata dia. Ada office-office-nya, kata dia. Ada yang tak paham tuh, nanti sore baru ketawanya. Office boy itu tukang suruh-suruh artinya. Jadi ibu-ibu, kalau anak ibu, kerja apa kau nak? Office boy mah, eh mantap anak aku, kata dia. Office-office, pakai bahasa Inggris kerjanya, kata dia. Betua-betua, pakai bahasa Inggris, itu supaya mahal, apa? Es teh, seribu mak ratus. Ice tea, sepuluh ribu. Pisang goreng, berapa? Masa lima ribu pisang goreng? Dua ribu. Tapi kalau banana crispy, sepuluh ribu. Aik putih, berapa? Aik putih. Seribu. Mineral water. Langsung empat ribu. Jadi pakai bahasa Inggris supaya mahal. Jadi begitu lain harga lain. Ini ada yang di Instagram ini baru-baru ketawa. Ini lama emang loadingnya ya. Jadi si Asep dapat rezeki. Tiap bulan, tiap tahun istrinya hamil, hamil, pas pantang disentuh, senggol sikit jadi. Kan sejuk, kata Asep tak ada yang kita buat nih sayang, kata dia. Bulan madu ya gitu, kata dia. Nenek-nenek takut-takut, keruk ketawa. Tak usah dibayangkan, Nek. Nek. Asep. Apa tak banyak anaknya tiap hari? Ngapa dia Ustadz? Bekincah. Nyapu, ngepel, nyuci piring si Asep. Bosnya tuh, mau sampai ke puncak, macet. Betul tak? Bo antri-antri. Betul tak sih? Mana orang kaya? Mana orang kaya? Orang kaya mana orang kaya? Yuk, refreshing yuk, ke puncak, kata dia. Masya Allah. Yang mana yang kaya? Yang mana yang bahagia? Betul tak? Yang mana yang kerja, yang mana kena kerjakan? Asep kayak cicak tadi kan? Si Asep sama si Ujang kayak cicak tadi kan? Datang seekor hap. Ini mungkin ada bos-bosnya yang lagi nonton, Allah kurang ajar si Asep. Ini kata dia. Kusir. Baru dia sadar, udah 20 tahun si Asep tuh tinggal di vila dia. Ayo kata dia, berarti aku selama ini kena kerjakan si Asep. Bosnya tuh seminggu sekali, yang belum tentu. Sibuk, rapat. Rapat sana, rapat sini, rapat ini, rapat itu. Saking sibuknya, tak sempat makan. Ya kan? Tak sempat ketemu anak istri. Apa nih? Hidup ke? Mati. La yamutu wa la yahya. Kurang bermutu, karena kurang biaya. Hidupnya tak bermutu, hidupnya tak berkualitas. Akhirnya bos-bos tuh besok jual vila semuanya. Balik kampung lah si Asep. Eh ikut saya, banyak orang berpikir bagaimana mencari hidup yang baik. tapi mereka lupa. Bagaimana mencari mati yang baik. Ini orang beriman berpikirnya, menyiapkan mati. Karena dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal.